Pemirsa Kalam Ramadan yang saya hormati, terima kasih Anda tetap bersama kami. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang yang marah itu akan kehilangan akalnya. Yang kedua, mutiara yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah agama. Hasad atau dengki itu menyebabkan orang hilang agamanya. Hasad itu saya sebut dengan ungkapan SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan setiap orang punya bakat seperti itu. Tapi kalau orang itu memelihara bakat hasad atau dengki itu, itu artinya menyebabkan agama yang dimilikinya menjadi hilang. Kemudian yang ketiga, Toma atau rakus itu membuat orang hilang rasa malunya. Padahal manusia itu ditentukan baik buruknya oleh seberapa tingkat rasa malunya. Malu itu juga sebagian dari iman. Malu dan iman itu satu keping, ibarat sekeping dari mata uang. Kalau malunya tidak ada, berarti imannya hilang. Kalau imannya hilang, dia pasti tidak akan punya rasa malu. Maka orang yang rakus itu orang yang tidak punya rasa malu dan berarti dia tidak punya rasa iman. Dan itulah yang menyebabkan orang tidak bisa menjadi kona'ah. Merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari kitab Naso'iqul Nibat itu, ribah. Nah itu menyebabkan orang hilang amal solehnya. Atau rusak amal solehnya. Ribah itu mengatakan sesuatu tentang orang lain yang kalau orang lain yang dikatakan tahu dia tidak berkenan. Itulah sebabnya saking jeleknya ribah itu sampai Al-Quran ada ayat khusus tentang larangan ribah itu. Sebagaimana bisa kita baca di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu akan prasangka. Kemudian jauhilah pula tajasus. Tajasus itu mengintip-ngintip perilaku orang lain. Dan jauhilah olehmu akan ribah. Ribah itu pintu gerbangnya adalah prasangka. Kalau orang itu menghindari prasangka, dia tidak akan masuk kepada ribah. Tapi kalau orang itu sudah berprasangka buruk kepada seseorang, maka akan dilanjutkan dengan perilaku berikutnya. Yakni disebut dengan tajasus. Tajasus itu mengintip-ngintip perilaku orang. Kalau dia tahu, maka kemudian akan diomongkan kepada orang lain. Dan ketika sudah mengomongkan kepada orang lain, itulah yang namanya ribah. Nah, ribah itu sekarang tidak hanya dengan mulut, tapi bisa dengan WA, bisa dengan SMS, dan lain-lain. Itu termasuk perilaku ribah juga. Karena ribah itu merusak amal soleh yang kita lakukan, maka harus dihindari. Sampai saking jeleknya ribah itu, Allah menyebutnya. Nah, sukakah kamu makan daging bangke saudaranya yang sudah meninggal? Nah, tentu semua orang merasa jijik. Jadi orang yang melakukan ribah itu diibaratkan dengan orang yang makan daging bangke saudaranya yang sudah meninggal. Mengapa orang yang diribah itu diibaratkan orang yang sudah meninggal? Karena posisi orang yang diribah itu ya seperti orang meninggal itu. Karena dia sedang tidak ada di tempat, ketika dikatakan oleh seseorang, dia tidak bisa menjelaskan. Orang mati itu kalau dibicarkan juga tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjawab. Yang kedua, orang yang diribah itu, itu pasti akan mati namanya. Maka jangan main-main dengan persoalan ribah itu. Sebab di samping merusak amal solehnya sendiri, dia juga merusak nama baik orang lain. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tanda hidup yang baik tadi. Hidup yang baik tadi tandanya dua. Yang pertama, kona'ah. Yang kedua, rezekinya halal. Sesungguhnya bagi orang yang sudah menikah, sesungguhnya dia sudah mengalami peristiwa kona'ah pertama. Sebab dengan menikah berarti sudah mendapatkan pasangan. Dan pasangan yang diperoleh itu kan bukan pasangan yang diidealkan ketika usia 17 tahun. Artinya berarti dia sudah menerima kenyataan. Bahwa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi suami atau istri kita. Itu adalah, ya apa ada yang seperti itu diterima. Nah berarti dia sudah kona'ah. Kalau belum menikah, berarti belum punya pengalaman berkona'ah. Nah insya Allah orang yang kona'ah itu orang yang tentram hidupnya. Untuk itu, bagi orang yang ingin hidupnya di dunia ini menjadi baik, kuncinya sekali lagi hanya dua. Kona'ah dan rezekinya halal. Tetapi untuk meraih itu, ibaratnya orang seperti mengajar kupu-kupu. Kupu-kupu itu kalau dikejar ya semakin terbang. Tetapi yang paling baik untuk menangkap kuku-kuku adalah dengan menanam pohon sampai tumbuh bunganya. Pasti kupu-kupu itu tidak usah dikejar, dia akan datang dengan sendirinya. Nah apa pohon yang ditanam itu? Pohon yang ditanam itu sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Maka kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup yang baik, maka tanamlah pohon yang menghadirkan kebahagiaan itu berupa iman dan amal soleh. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut saya akan kembali. Terima kasih telah menonton!